Nah ini Sobat GBG, bisa kita kasih lihat perbandingan. Kemarin sempat kita ukur lingkar batang bawahnya 115 cm. Selamat pagi Sobat GBG, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Naman Gaduh, di channel kebanggaan kita ini, GBG Channel. Kali ini saya ada bahan yang sangat spesial. Sancang dengan ukuran lumayan jumbo. Yang berjenis batang merah. Ini sudah mulai kita ground sekitar 5 tahunan. Dengan kondisi seperti sekarang ini. Masih saya ditemani Andi Bonsai. Nah sekarang mau diapa ini Mas Andi? Kita ini cuma seleksi cabang sama motong cabang yang udah cukup. Cuma biasa sama ngawati dikit-dikit ini. Oh iya. Nyeleksi ya? Iya. Oh iya. Oke. Ini dipotong dulu biar nggak banyak meruningnya. Ya dipotong dulu biar nggak banyak meruningnya. Kondisi. Kita sudah mencari. Saudara. Kondisi. Beri. Kondisi. 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 Ruan, tolong Ruan Ruan Pegang, pegang Pondi Mulai kelihatan Teman-teman Penampakan dari sang-sang ini Kemarin sempat kita ukur Lingkar batang bawahnya 115 cm Dan ini ori masanya ya? Ini sobat GBG bisa kita kasih lihat perbandingan dengan kakinya yang lumayan popoh mencengkram Cukup jambangannya Ya cukup jumbo Sampai jumpa di video selanjutnya Ini bisa kita bilang perawatan berkala juga Sekitar 3-4 bulan biasanya dirawat, dikendalikan Mas Andik ya? Iya Jadi Dibuka Perantingannya biar Tidak nutupin Kalau ketutup penyakit Gampang masuk Pertumbuhannya jadi terhambat Biar matahari, angin Los Jadi pohon biasanya lebih sehat Nah ini sekali lagi Kita informasikan Kita dalam proses Program Tancang ini Mengaplikasikan teknik cut and grow Jadi Cabang Yang butuh Besar biar balance Kita liarkan Sampai mendapatkan Proporsi yang kita inginkan Nanti kita cutting Habis itu Grow lagi Loss lagi Jadi kayak Kayak mobil metik maksudnya Gas rim Gas rim Tapi yang Yang mengendalikan harus pintar Biar tidak gas rim Blong Eh gas pol rim Blong Iya Sancang Seperti yang kita ketahui bersama Adalah pohon yang sangat rakus Dan Perkembuhannya sangat cepat Maka Daripada itu Dibutuhkan Pengendalian yang cukup ekstra Yang mencakup Perawatan harian Terutama Insektisida Dan fungisidanya Tidak boleh telat Karena kalau Sampai telat Dan kena penyakit Maka akan sangat susah Pemulihannya Sehingga akan Menghambat Pertumbuhan Daripada Pohon Sancang Itu sendiri Ada pun Penyakit yang sering Menyerang Sancang Yaitu Kutu putih Dan capuk Atau penggerak batang Yang sangat Mematikan Pembesaran cabang pun Perlu pengendalian yang rutin Dan ekstra Agar tidak sampai Over Atau kebablasan Yang mana akan merusak Daripada Konsep Dan penataan Dari pohon Sancang Itu Maksudnya Over disini Jika ada cabang Atau anak cabang Yang Kebablasan Jadi lebih besar Yang atas Daripada yang bawah Kita akan Ngulang Atau kita akan Merubah Susunan Daripada Pohon Jadi Disini sangat Dibutuhkan Pengendalian Harian Nah ini Tim dari GBG Sudah mulai Ikut membantu Pruning Untuk mempercepat Proses Pemangkasannya Biar lebih Cepat Daunnya Habis Brondol Sehingga Bisa Terlihat Jelas Percabangannya Nah ini Sambil Terus Disleksi Di Cutting Lagi Mana Cabang Ataupun Anak cabang Yang Sudah cukup Balance Dan Waktunya Sudah Motong Masih Terus Di Seleksi Dan Di Cutting Nah mulai Tanpa Bersih Daunnya Mulai juga Dilepasin Kawat Yang Sebelumnya Ya Kayak Bongkar Pasang Kawat Yang Sudah Masuk Dan Masuk Ke Cambium Kita Lepas Nanti Untuk Dipasang Lagi Di Wearing Lagi Nah ini Bekas Cutting Kita Pahat Ditatah Dihalusin Biar nanti Cambiumnya Bisa Nutup Dengan Sempurna Sebaiknya Juga Diolesin Salop Cambium Pada Proses Ini Hlebih Ber pelos nah ini sobat GBG bisa kita lihat proses cutting anak cabang yang ke kanan ini sehingga kita bisa nge-pen apa yang dimaksud pengepenan di sini jadi anak cabang dan anak cabang kelihatan mengecil jadi tahapan hidupnya terlihat jelas seperti halnya kondisi di alam jadi kelihatan sangat alami nah ini di catut bekas cuttingan tadi biar lebih halus tambah nge-pen nanti cambiumnya juga bisa nutup terus diseleksi cabang yang tidak kepake yang sudah waktunya di cutting nah ini sekarang sudah masuk ke proses pengawatan ada pun saya kasih tips sedikit jadi kalau pada tahap ini pengawatan yang dimaksud pengawatan cuma untuk pengarahan anak cabang ataupun ranting jadi pengawatan di sini agak longgar tidak perlu terlalu kenceng dengan maksud dan tujuan kalau untuk longgar jadi nggak langsung neken di jadi kambiumnya biar nggak macet pertumbuhannya jadi longgar-longgar aja hanya untuk pengarahan di sini selamat menikmati sambil ditekuk diarahkan percabangannya yang mana nantinya di loss lagi biar besar dan belom dan belom nah ini sudah mulai nyeleksi mahkota sudah mulai dikawatin sudah mulai ditekuk diarahkan ya baik sobat GBG akhirnya sementara selesai dulu proses penggarapan bonsai sancang ini nah selanjutnya kita lanjutkan berarti ini gimana nih Mas Andi? ini ini untuk sementara akan cuma ngawati sedikit-sedikit Pak Man iya iya kalau yang kayak gini nggak saya kawat karena kan kurang besar kemasian untuk pembesaran anak cabang ya ini satu dua ini oh iya iya terus kayak ini kan mau saya kawat nanti kan pertumbuhannya lambat biarin dulu biarin dulu ya biar enak nge-jossnya kan kita kan mainnya kan cut and grow iya 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 sementara gini dulu sementara ini dulu ya iya ini juga masih masih peliar semua peliaran ya iya iya masih butuh pembesaran lagi kan belum mengimbangi iya iya gitu dulu sobat GBG proses penggarapan bonsai sancang ini semoga video ini bermanfaat semoga menginspirasi terima kasih salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati